Seorang warga Sukmajaya Depok, Jawa Barat menjadi korban pencurian dua ban mobil. Uniknya ban mobil yang dicuri dengan cara dicopot saat mobil tengah diparkir. Inilah kondisi mobil milik Ade, warga studio alam Sukmajaya Depok, Jawa Barat setelah mengalami pencurian dua buah ban mobil. Ade tidak bisa menggunakan kendaraannya karena kedua bannya hilang. Diduga pelaku beraksi pada malam hari. Kronologis bermula ketika korban setiap hari memakirkan mobilnya di pinggir jalan. Ade baru tahu dua buah ban pada sisi sebelah kiri mobilnya dicuri setelah diberitahu oleh tetangganya pada Jumat kemarin. Kedua buah bannya yang raib kini hanya diganjal menggunakan batu. Kalau sehari-hari memang di sini karena kan ini kan masih lisas dari kontrakan ya. Jadi ibu kontrakan itu ngasihnya di sini dan memang bukan saya doang. Yang pari-hari kisah ini ada beberapa mobil-mobil lain. Pas saya ensek sih baut-bautnya ditinggal sama dia. Jadi kayaknya dia buru-buru. Korban sudah melaporkan peristiwa pencurian ban mobil miliknya ini ke pihak kepolisian. Petugas pun telah melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Fahmi Febrien, Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!